Langsung aja nongol di kolom komen kita dengan dukungan kalian. Kalau Alter EgoX dengan hashtag apa nih? Alter Champ. Alter Champ. Kalau Victim, Glorious Victim. Glorious Victim jadi hashtag Glorious Victim ataupun hashtag Alter Champ. Dan jangan lupa langsung aja nongol dengan emot tepuk tangan kalian di kolom komen kita sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player ataupun tim yang bertanding. Dan jangan lupa belakangnya, kasih bendera kita. Yes, Indonesia kemerdekan. Lagi merdeka bos. Lagi merayakan 75 tahun bos. Dan kalau gak salah ada uang baru nih. Ada uang baru. Katanya ada uang baru nih ya. 75 ribu. Iya, asik juga. Ini 75 ribu, aduh. Berusaha pengen ambil aja di Bank Indonesia. Oke, ini dia match pertama kita di game yang pertama antara Alter EgoX versus Victim eSports. Yang akan ditemani oleh Pak Pulung dan juga Abed Ansel. Wih, ini dia pemain basket. Balmond kalau lethal counter sekali asik banget, Bet. Setengah lapangan basket langsung jadi. Yoi, ada ringnya juga. Jangan pulang basketnya aja. Dua kali lethal counter jadi satu lapangan. Udah gak jadi half court lagi ya. Oke, tapi di arah tengah ternyata agak sedikit ditekan. Pergerakan dari tim Victim eSports menghadapi Popul and Koopa ya. Dengan adanya Lu Yi. Tapi ternyata gak ada agresivitas di awal game. Mereka gak mau ngeharas ke arah blue buff dari seorang Miracle. Belum ada mirroring juga dari kedua tim ya. Gak ada yang mau ngeharas satu sama lain di bagian bawah. Sinting langsung menguasai lane-nya. Ada Balmond juga yang sama-sama cutting minion. Tapi blue buff di area Alter Ego X sepertinya udah disikat habis oleh Victim eSports. Jadi blue buff-nya dan red buff dari Tim Alter Ego masih berdiri koko ya. Belum mau mereka amankan karena takutnya kalau tadi mereka memaksa untuk setidaknya ngamanin ke arah blue dulu. Bisa aja di steal sama si Miracle. Karena dia punya attribution. Tapi kalau ini on my way hanya untuk membuka efficiency aja. Gatang Sanji juga. Bakal mencoba-mencoba jalan-mahasih disaktir oleh seorang guapa. Lihat ada Stardust Dance di depan. Oh Miracle. Tablet no play. Satu hit lagi tapi ada distraction rotation. Lihat di depan. Prikat dari serang setelah juga ada F1 bersebelatnya dia makan oleh seorang gantung kaca. Satu ke satu. Guapa usah-usah untuk mundur. Tapi dua untuk Alter Ego X. Tapi Cyclone Sweep masih mau dikejar. Baymax masih ada payung dan berhasil escape dari pertempuran. Di saat ada Balmon langsung join the pipe. Bahaya banget Cyclone Sweep-nya ganggu banget. Masalahnya nih siapapun yang ada di areanya bakal dikapak diputer-puterin. Tapi ini tadi adalah sebuah kejadian yang bisa dibilang agak sedikit terlalu barbarian ya. Di awal-awal mengakibatkan Link. Memang Link ngedapetin satu poin kill terhadap datang kaca. Tapi resikonya ataupun apa ya sebuah hal yang diambil di sini Link-nya juga hilang gitu. Akan jadi kerugian untuk si Timmy Spot di awal game seperti ini. Ya Slink-nya juga harus kehilangan nyawa sih. Kehilangan. Itu yang sangat disayangkan ya. Karena kalau tidak dia bisa bertahan dia bisa survive juga. Gak ketinggalan dari segi keuangan. Tapi lihat di arah bakal mainnya. Raizel agak sedikit tersiksa posisinya. Ada di special rotation. Lihat ada naga. Ditarrak boss. Sinting berhasil menabrak pergerakan dari seorang Balmond. Iya bener banget. Langsung aja dilompatin dari Dragon Tail juga yang dikeluarkan. Tapi yuk harus pergi ke sini. Yang berbeda. Langsung dicangkul aja. Tadi ada Hilda di bagian belakang. Tapi untuk Mountain Shop juga udah dikeluarkan. Satu menit terakhir. Masih ada upshot. Masih bisa ngegocek. Mamak ngamuk. Ngeri kasih uang bulanan. Langsung pergi dan lari ke arah yang berbeda. Oke. Tapi Guava. Maka coba gue dive-in. Datang balapasuan. Lihat di depan. Malah Guavanya harus tumbang kali ini. Di arah bakal. Di arah tengah. Rixi mau coba buat nge-backup. Tapi gak bisa. Sinting dan juga Sanji. Harus menghilang. Dengan pertukaran seorang Guava. Coba lihat deh. Ini udah dapet perang tempur-tempuran deh tadi. Gebu-gebukan. Lihat esmeralnya di atas. Anteng aja. Anteng aja bang. Tinggal bang. Iya bang. Adek disini dulu bang ya. Iya bang nyari. Belum mau joget. Landing place dulu bang. Dia gak ketinggalan. Sugi goldnya sama experience-nya. Santui banget dia di atas loh. Temen-temennya lagi berjuang. Abis-abis. Oke tapi Popol and Krupa. Sudah mulai mengamuk. Alpha Wolfnya. Nah ini hati-hati nih. Masalahnya Devos dari tadi. Unknowing banget sih. Iya. Dia bisa dapetin 3 asis. Dengan ada dispersion rotation-nya. Itu bener-bener cukup mengganggu pergerakan dari tim Big Team Esports. Yang mau coba buat. Setidaknya agak sedikit agresif di menit-menit awal kali ini ya. Iya bener sekali. Tapi untuk Ryzel juga dengan Cyclone Swapnya masih beradu aja. Ini di bagian bawah sama-sama muter nih. Di tabraknya tapi dia langsung turun aja dengan naganya udah berubah Black Dragon Foam. Mundur lagi. Belum mau terlalu komit ya. Iya. Didiemin aja. Dilihatin aja. Dilihatin aja. Takut juga kali ya. Mau nge-churn. Tapi kali ini Sartle bakal menjadi target selanjutnya. Langsung disakir saja. Oleh seorang Miracle. Segera itu tadi mau ini sih. Mau cuman nge-zoning ya. Iya. Dia udah gak keburu juga. Terus mereka gak punya retri. Bener. Itu nya di PR. Udah enak. Tapi di bagian atas kita lihat udah tempat blare. Apa-apa taruh gua dia langsung dikeluarkan aja. Flameshot tadi masih miss. Belum mengenai siapa pun paling lebar ke bagian depan. Dan ternyata sedikit lagi. HP terdisa ditubuh. Baik-baik harus pergi ke sisi yang berbeda. Tapi ada Gantok Kacai masih memaksa Tanda di bagian sangat cukup. Pekki kuat banget tadi Tampol. Tapi ada asur yang keluar mengakibatkan malah Gantoknya yang harus hilang. Itu bener-bener sekarang banget dari tim-bik-tim Misspot. Lihat Sanji. Baymax. Udah tinggal setetes darah. Tapi gak bisa berbuat banyak lagi satu ngelawan empat. Setebal apapun Gantok Kacai tetap aja. Bakal bonyok pak. Bakal bonyok. Tapi cukup lama loh dia tadi bisa nahan. Itu lama banget sih bisa dibilang baik-baiknya. Tapi lihat di top lane dan di arah bottom lane-nya Sinting. Besertawan MyWay. Bakal mencoba pokokan split push. Tapi ada Guava dan juga Raizel. Sanji mulai nge-cover. Di bahagian power of miles-nya bakal connect. Tapi lihat Raizel pun melukara Tourette dan mencoba untuk mundur kali ini. Iya ada flicker yang dilakukan juga oleh Kupa. Karena ada Hilda di bagian belakang langsung napol begitu aja. Tapi ada Popol juga dan juga Kupa yang masih melindungi. Ditabrak oleh Black Dragon. Boom. Tapi Sanjinnya masih selamat lah. Yes. Dua Tourette harus direlakan dari tim Alterigo X. Outer Tourette. Di arah top lane dan juga di arah bottom lane. Akankah mereka langsung setidaknya mengamankan inner Tourette lagi? Karena gak ada yang ngejagain juga nih di arah bawah. Cuman seorang Balmo dengan Raizel ya. Iya. Tapi Mountain Shock juga udah dilepaskan. Ada Link yang langsung berdiri tegak di mid lane. Masih dari satu tembok ke tembok yang berbeda. Ada Little Wonder yang langsung diambil. Tidak hanya 20 detik ke depan. Ada regen add speed dan juga mana. Ataupun energi yang bisa dia dapatkan. Dari Little Wonderer tersebut. Oke tapi dia ada top lane. Amerika boleh konek-konek seorang sama way? Hmm. Hanya untuk pesiranya. Mereka nahan aja ya. Ngetes aja ngetes. Bener. Tapi ini Land of Dawn gak pernah hujan kayaknya. Musim ini ya musim sejuk. Hei tapi liat juga mau juri debat. Oh my god. Bamax pun harus menghilang. Sanji di arah belakang. Gak apa-apa tapi dia menghilang pak core dari Alter Ego X yang berhasil berambil gitu kan. Aduh. Gua apa masalahnya loh. Iya gua pagi Sanjin masalahnya langsung dihilangkan. Atau koran yang bisa dibilang tidak sangat adil ya. Tapi first damage Kagura gitu banget ya. Se gokil itu sih. Aduh. Seenak itu gitu damage-nya gitu loh. Oh liat ada rotation dispersion. Konek-konek seorang miracle. Prince Poise pun langsung bergerak mundur. Nah ini permasalahannya ini. Kalau deh coach lama-kelamaan bisa bener-bener free banget di arah belakang. Bener-bener gak diganggu. Itu bakal menjadi bencana. Bakal menjadi bencana tapi ternyata tadi kupanya berhasil untuk memberikan gigitan ke bagian depan. Tapi pahing juga udah dilepaskan. Sementara itu triksi masih cukup terikat. Dan dikebalikan lagi red tapi udah ada dispersion tadi dikeluarkan. Untungnya belum ada inisiasi lanjutan lagi. Cukup pasif lagi permainan. Kembali lagi seperti semula. Betul. Tapi red buff kali ini dari Malterigo X. Bakal mau coba diharas oleh seorang Sinting dan juga miracle. Dan bisa diapaskan kah? Iya. Kayaknya itu diapaskan. Kayaknya Enchanted Talisman pun kali ini diamankan oleh Lu Yi. Membuat ada cooldown yang begitu cepat lagi tercipta di dalam tubuh Lu Yi ya. Ada region mana juga yang diciptakan. Sementara itu payung dilepaskan ke bagian depan. Di sisi lain ada Windtalker yang dimiliki oleh Ling. Blue buff juga udah langsung hadir. Mountain Shock dilepaskan kembali. Tapi Ling masih terfokus untuk mendapatkan blue buff tersebut dan berhasil. Tapi ternyata udah ada setengah SP lagi di tubuh dari Popol. Ada apa? Tarawa Guardian yang gak mengenai siapapun. Tapi Smeralda di bagian belakang berhasil untuk mendapatkan Popol. Ada tempat sobel yang langsung lepas kan juga. Terjebak kali ini. Gatot kacanya. Masih selamat. Tapi mereka memiliki objek tim berbeda. Tapi kali ini kita lihat aja. Ada Balmond yang menjadi tujuan. Tapi gak bisa juga diambil. Yes. Tapi ternyata hanya Yox yang berhasil pick off. Nah Lodiara bottom lane Guava sendirian. Atikamnya berada di timpik timmah. Coba buat mengharap sana terkena. Paul Ovalis di depan. Tapi masih ada turut yang menjaga keberadaan dari seorang Guava. Gak berhasil untuk di pick off. Benar sekali. Konsentrat energy yang dimiliki juga oleh Gatot kaca sekarang. Wah ini kalau di Avatar Guardian. Lompat ke bawah. Kena tiga orang. Darahnya setengah penuh lagi kayaknya. Dapet ini ya. Dapet spell farm kan. Biar kita energi enak banget. Biar itu dapet lifesteal magic lah ya. Iya. Oh sakit banget dragon tailnya. Tadi kalau kena ke punggung dari Balmond. Langsung sobek itu JRC basket. Langsung beli baru lagi. Beli baru. Ada kupa yang langsung gigit ke arah Esmeralda. Yang masih pergi ke sisi yang lain. Tapi ada Hilda. Mulai menampakkan wujudnya. Hanya ngebait aja kayak Hilda tadi ya. Ayo sini 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 sini. Jemput aku jemput aku. Pukul aku pukul aku. Kayak gitu kali itu Hilda. Tapi dari Guava dia langsung ngaman ini loh. Rosgold Meteor melihat beberapa kali sering banget untuk di pick off. Dengan kehadiran seorang Sanji. Miracle. Bisa langsung di take down dari arah belakang gitu kan. Iya. Tapi dia gak. Oh di liat. Item pertamanya langsung ini ya. Rosgold Meteor sama. Dari seorang Populen Kuva dia udah ngamanin Deadly Blade. Buat memberhentikan regen ability. Atau setebel darah dari seorang ini. Esmeralda dan juga Hilda nya itu sendiri. Iya. Dan untuk Esmeralda kita lihat aja yang Tante Talisman. Ada armor juga yang udah diambil. Seperti kalau langsung mengarah ke Oracle. Ataupun kemana nih ya. Untuk Esmeralda. Oh iya. Benar aja Oracle. Assalamualaikum. Ini. Hey. Set up. Pertama gitu dong. Hihihi. Tapi Lightning Turn Cane juga sudah disecure oleh seorang Baymax. Diatan di. Tante juga Omaway. Tempel banget Pak. Fair banget sih buat ngegangguin atau ngehajar dua orang ini. Tante liat di arah belakang ada falling star moon. Yang bukan falling mengesar. Di arah depan. Bangal mencoba buat di arah dispensi rotation. Ada sugram Lugiotrix. Diatan juga Black Dragon Bomb. Dan ada seorang Sinting. Barang saya muter-muter tanya di depan. Santinya agak sedikit tercitur garanya. Yang langsung masih ada Atenasium. Mau sempurna untuk sembuhi. Lalu semak semak. Rixie langsung avatar The Guardian mundur gerak Pak. Ini gak ada yang tumbang lewat pertempuran yang udah dikeluarkan barusan ya. Berapa sword skill yang kita lihat. Ya tadi kita ada paling star moon. Lalu ada Black Dragon Bomb juga. Kalau gak salah ada mountain shock yang baru aja nih dilepasin juga. Ih banyak banget boss. Sesusah itu lho buat ngecer Sanji on my way. Karena mereka juga punya darah itu emang. Langsung hancur itu. Turet ya Pak. Hilda, Hilda. Kuat banget juga. Ini kalau diadain pemotongan rumput di Land of Dawn. Yang paling puyeng Hilda. Sama Natalia. Mau kemana mereka perginya. Udah gak ada tempat sembunyi lagi ya. Wah gak ada tempat sembunyi lagi nih. Gak bisa regen deh kan. Gak bisa regen, gak bisa ilang. Ntar masuk dalam batu aja. Link dong masuk dalam batu ya. Oke masih melakukan farming aja. Tapi di menit 11 linknya udah level 15. Cepet banget. Mau meninggalkan 3 level ke arah gua. Apa kena lu apa? Masih level 12. Tadi lagu telu yang langsung dikeluarkan aja. Ada Hilda juga. Berantem 2 lawan 1. Triksi bener-bener kuat dengan gatos kacanya. Bakal ada bulu. Tapi sekarang ini lho juga udah di enhance. Nah lho dira top lane on my wheel flick out. Ini cuma untuk mundur. Dan yes. Simul terigo action. Gak mau terlalu makanan juga. Nah lho di version kali ini pak pulung. Nah ini deh. Hati-hati di version. Tahu-tahu teleport ke situ panik nih. Banyak banget masalahnya udah kejadian kayak begitu. Tahu-tahu teleport langsung menang nih. Karena berhasil nge-break the momentum gitu kan. Iya. Berhasil nge-turn the table. Gak gak begitu cepat. Asik. To the table. Tune table moment. Ada aerofis tadi yang dikeluarkan juga. Mukul kalah redba pada mountain check yang dikeluarkan. Tapi masih harus mundur untuk Yuzhong yang gak bisa terlalu memaksakan. Sanji-nya hanya nge-bait aja di bagian depan. Yes. Kita lagi. Puset darahnya. Iya. Kapan abisnya itu ya? Berapa penggaris itu pak? Itu berapa centimeter ya? Pangeran ini yang... 15 centimeter sih kayaknya. 30 cm. 30 cm ya? Iya. Penggaris 30 cm. Ada oracle juga di tubuh Balmond. Makin kenceng juga region HP-nya ya. Itu. Udah mukulin si minion dapat pasifnya ke arah life steal-nya. Oracle yang makin tinggi juga untuk region HP. Nikmat banget lah. Def coach-nya butuh ini sih. NOD. Kita lihat kok swing-nya. Ada bener-bener makin lebih jauh loh. Berbedaan kisah 12 ribu. Nah baru ya bohongin. NOD langsung diamankan. Langsung ada NOD yang diamankan oleh Louis. Dragon Tail selalu aja membersihkan wave minion-nya. Oh eh. Tapi Link tadi lompat ke depan tapi langsung muncul lagi ke bagian tengah. Black Dragon komuda muncul langsung lompat ke bagian tengah memberikan Dragon Tail-nya. Belum ada satu ataupun bantuan lagi dari bagian belakang. Tapi setengah SP tadi langsung kita lihat aja udah ada di tubuh dari Popol and Kupa. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Masih sabar permainan semua. Rixi di bagian depan menghalau seluruh pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak esports. Dan dia pun gak kuat lagi. Ya Rixi harus tumbang. Menghadapi lima member dari tim-victim esports yang bakal nge-gang. Bakal nahan seperti di arah tengah dan juga di arah top lane-nya. Lihat on my way. Ada polling star moon. Dipakal charging bakal ngincer ke arah depan. Enggak ternyata tapi liat. Raizal cukup tebal. Ada lethal counter. Lethal counter. Sakit. Baymax. Triple Sugiyomugyo. Diogwapa juga bakal ngincer di arah depan. Mencoba untuk mengincet dan yang apesiasi atau masih didapatkan kali ini. Dua tukar tiga. Tersisa Sanji on my way dan juga Baymax. Tapi Mashera Winter Trangkeon. Mencoba untuk flee dan Raizal. Gak berhasil nge-take down. Tapi di arah tengah on my way. Masih ada sedikit Frostmourne Shield dan juga Stardust Dance. Oke. Oke. Langsung diputirai dengan Cyclone Zep. Dua orang ayo sini. Sok maju atu berantem dekat Minion. Mau gak? Gak mau. Mereka gak mau. Ada Minion udah. Ada Minion. Udah jangan dilawan. Udah festival of blood ya kan. Dia juga pake Bloodlust X. Tapi kayak ini Blood Force juga udah di secure. Sama si Raizal. Nah ini. Takut sih Pak sebenernya. Sama Suga Mugyo dari seorang Baymax. Iya. Bisa keburst banget loh Pak. Tiga orang loh tadi Pak. Tiga orang di arah belakang tadi kan. Di arah base-nya. Gila kayak gitu banget damage dari Kagura ya. Iya nih. Kagura di tangan yang tepat ya. Kagura di tangan yang tepat. Kalau di tangan pulung sudah dipastikan di repot pulung langsung. Langsung. Minus climbing score. Minus. Pasti tidak bisa besoknya lagi main ya. Tapi Sanisin juga masih cukup kuat untuk memberikan damage balasan. Ada Sanji yang langsung numpang lewat. Assalamualaikum ya. Yes. Tapi sejujuran nih dari si Gua Fasnya dia butuh DHS. DHS sama Man of Nighter. Iya. Takutnya nih di arah backline nanti bisa diinjur sama si Miracle. Aduh. Hmm parah. Udah lama tuh kayaknya Tumbo gak denger ya. Tapi Re-Win of Nighter ya bener banget. Kenapa kan sedangnya ada beberapa detik yang bisa dia dapatkan untuk langsung imun dari physical attack. Nah loh. Black Dagon Fom udah dikeluarkan juga. Hati-hati dengan Soulbill ataupun Furious Jep yang akan dia keluarkan. Akan terkenok up juga pemain-pemain yang ada kali ini. Tapi darah putih ini Mikael Esmeralda juga udah cukup tinggi. Cyclone Sip juga udah langsung dikeluarkan aja. Popol and Kupa disedot darahnya sakit banget. Gak bisa bertahan di sisi yang berbeda dari Tentacoblet juga. Tapi di belakang kali ini kita lihat Gua Fanya gak kuat bos. Dikroyok habis-habisan. Ada Balmond di sini depan dengan Cyclone Swapenya. Harus berhadapan langsung dengan 4 orang. Begitu kuat dia. Begitu lamanya. Winter Trangkaian pun kali ini belum bisa sanggup untuk menyelamatkan diri Tentacoblet. Itu memberikan space untuk kemenangan ke arah Big Team Esports. Big Team Esports berhasil mencuri 1 poin kemenangan atas tim Walter Ego X kali ini. Ki. 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 Ki.